Pemirsa perdagang KK5 di kawasan CPI, Taman BPJS Ketenaga Kerjaan diminta berhenti berjualan hingga ada kesepakatan bersama Dekranasda Sulawesi Selatan. Pasalnya sejauh ini keberadaan PKL dianggap tidak memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Sulawesi Selatan. Taman BPJS Ketenaga Kerjaan di kawasan CPI Makassar merupakan CSR BPJS Ketenaga Kerjaan yang merupakan aset pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pemanfaatan aset tersebut harus dioptimalisasikan sehingga dapat berkontribusi pada pendapatan asli daerah atau PAD Provinsi Sulawesi Selatan. Erwin selaku perwakilan bidang aset daerah mengatakan bahwa pada 11 April 2022, Dekranasda mengajukan permohonan pemanfaatan lahan di taman tersebut selama sekitar tiga minggu untuk penempatan 20 box tenan guna sarana usaha pedagang KK5. Namun hingga satu bulan lebih masa uji coba belum ada optimalisasi kontribusi untuk PADP Provinsi Sulawesi Selatan. Sehingga pada tanggal 11 Mei, pedagang KK5 harus menghentikan aktivitasnya di kawasan tersebut sampai perjanjian dengan Dekranasda diselesaikan. Tanggal 11 April, Dekranasda mengajukan permohonan pemanfaatan lahan di taman tersebut untuk penempatan 20 box tenan guna sarana usaha pedagang KK5 dengan nomor surat 18 Garing Dekra SS Garing 4 Garing 22 tanggal 11 April. Sebelumnya para pedagang KK5 berjualan di area depan Masjid 99 Kuba. Kemudian sejak dua bulan terakhir direlokasi ke taman BPJS Ketenagakerjaan. Fitri Harunisa, Sulebes TV